Halo para subscriber channel belajar komputer jaringan pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan sedikit membahas mengenai masalah yang terjadi ketika kita akan melakukan head cleaning printer Epson ya yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dulu biasanya ketika kita menggunakan sistem operasi Windows 10 kita bisa menemukan menu untuk maintenance printer yang digunakan untuk head cleaning nah misalkan disini contohnya pada komputer ini kita coba cek apakah bisa menggunakan fasilitas head cleaning atau tidak pada sini untuk printer Epson nya sudah ada di bagian device n printernya ya sudah muncul tapi ketika kita mengklik kanan kemudian printer preference itu hanya tampil seperti ini tidak ada menu maintenance untuk bisa melakukan head cleaning dan sebagainya hanya tampil seperti ini saja ini ketika kita menggunakan sistem operasi Windows 10 untuk mengatasnya bagaimana kita bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu ya pada bagian software apakah driver dari printer Epson tersebut sudah terinstall atau belum kita bisa mengecek melalui menu control panel kemudian pada bagian program and features disini kita cari apakah driver dari printer Epson kita sudah terinstall sini atau belum nah disini kita saya tidak menemukan driver printer Epson L120 yang akan saya gunakan untuk head cleaning ya ternyata untuk drivernya belum terinstall walaupun printer sudah terdeteksi oleh Windows sepuluhnya nah untuk mengatasi masalah tersebut kita bisa melakukan instalasi driver dari printer Epson kita nah ini ketika saya klik kanan preference tampilnya seperti ini saja tidak ada fasilitas maintenance sehingga kita tidak bisa melakukan proses head cleaning pada printer Epson kita nah kita bisa melakukan penyelesaian masalah masalahnya dengan mendownload terlebih dahulu driver printer Epson nya kemudian nanti kita instalkan driver tersebut ke sistem operasi Windows 10 kita untuk mendownload bisa melalui website Epson atau bisa cari melalui pencarian Google ya ketikkan saja driver Epson L120 nah untuk tipe sistem operasinya bisa 32 atau 64 bit kita tinggal tinggal mencari tahu saja sistem operasi kita itu tipenya berapa misalkan ada yang 32 bit atau di ada yang 64 bit untuk mengetahui tipe sistem operasinya Anda bisa menuju ke Windows Windows Explorer kemudian pada bagian PC saya atau my PC atau disk PC klik kanan kemudian properties ya pilih properties nah disitu akan terlihat tipe dari sistem operasi kita silahkan bisa dilihat disitu sistem tipenya nah itu ada yang 32 ada yang 64 kebetulan disini saya menggunakan yang 64 bit maka untuk melakukan proses pencariannya kita bisa melengkapi dengan driver printer Epson L120 untuk Windows 64 bit nanti kita bisa mengarah ke website dari Epson ya yang resmi kita bisa klik disini kunjungi untuk website Epson resmi kita tunggu kemudian sini akan tampil di bagian area download ya disini kita bisa memilih sistem operasi yang akan digunakan contohnya tadi adalah Windows 10 64 bit kemudian pada bagian driver kita bisa klik kemudian download ya ini proses download sedang berlangsung ya kita klik accept accept ya kita klik accept kemudian bisa dilihat di bagian bawah proses downloadnya sedang berlangsung kita tunggu sampai selesai untuk proses downloadnya kalau sudah selesai untuk proses download dari driver printer Epson L120 nya kita bisa langsung melakukan penginstalan driver tersebut di sistem operasi Windows kita nah ini sudah selesai untuk download dari drivernya saya coba buka show folder ini untuk drivernya sudah terdownload ya tapi belum diinstal masih perlu melakukan proses instalasi kita langsung aja untuk melakukan proses instalasinya dengan cara klik dua kali pada file hasil downloadan tersebut kita klik dua kali ya pada bagian file yang sudah kita download tadi kemudian ketika di klik dua kali akan muncul tampilan seperti ini ya ini proses download ya ya tinggal kita ikuti instruksi untuk proses instalasi drivernya saja sampai dengan selesai ya ini proses instalasinya kita bisa setuju aja agree kemudian proses instalasi akan berjalan kita tunggu sampai dengan proses instalasinya selesai bagi yang belum subscribe silahkan bisa subscribe terlebih dahulu di channel belajar komputer jaringan dan jangan lupa tekan tombol like serta tuliskan komentar Anda di kolom komentar ini sambil nunggu untuk proses instalasi dari driver Epson L120 selesai silahkan bisa tekan subscribe dan like serta komen untuk proses instalasi ini juga membutuhkan waktu sedikit lama ya jadi tinggal tunggu berapa menit ya ada yang sampai dengan lama tergantung dari spek komputer kita nah ini proses instalasi sudah selesai tinggal oke nah kita sekarang mau melakukan uji coba apakah menu dari maintenance atau fasilitas maintenance yang ada pada printer kita sudah ada atau belum atau sudah muncul atau belum kita bisa menuju kontrol panel kemudian pilih printer and bit apa device ya device and printer kemudian pada bagian printernya kita klik kanan preference nah ini udah tampil ternyata ada fasilitas maintenance berarti memang tadi masalahnya adalah driver printer belum terinstall dengan adanya fasilitas maintenance ini kita bisa melakukan perawatan bisa dari printernya ya bisa head cleaning atau bisa melakukan perawatan-perawatan lain-lain ya ini misalkan saya disini akan melakukan proses head cleaning klik pada bagian head cleaning kemudian ikuti perintahnya nah ini proses head cleaning akan segera berlangsung tinggal menunggu sampai dengan prosesnya selesai jadi bisa diketahui bahwa tadi masalah fitur maintenance tidak tampil itu karena driver downloadnya driver dari printernya belum didownload dan belum diinstall maka Anda bisa melakukan download driver printer tersebut ya bisa L120 L220 L210 atau mungkin L300 kalau dari download diinstall kemudian silahkan cek bisa pada bagian kontrol panel kemudian cari printernya klik kanan Hai pilih printer preference kemudian akan tampil seperti ini ini untuk proses penyelesaian masalah ketika kita tidak menemukan fasilitas maintenance pada printer Hebsen ya di sistem operasi Windows sebetulnya disini saya menggunakan Windows 10 terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar Anda hai 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 hai